Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Titik Burukerto ini informasi tentang Dedek Julifa yang kemarin terkena kisi buruk ya teman-teman Alhamdulillahirubilalamin sekarang ada bantuan atau donasi dari hamba Allah ini ada komunitas hijab Burukerto memberikan donasi untuk bantuan keluarga Julifa hari ini Sabtu tanggal 29 Juli 2023 kediaman keluarga Dedek Julifa dibongkar ya teman-teman dan karena mendapat bantuan dari hamba Allah ini kondisi setelah dibongkar maaf karena saya tidak merekam sebelumnya ya karena saya terlambat datang ya teman-teman maaf ini ini ada kamar mandi dan toilet ya teman-teman ini kondisinya sekarang ini ada sumur ini untuk kondisi airnya ini ya tahu ya harus dikuras atau enggak ya di sini terlihat beberapa bahan bangunan ya teman-teman ada pasir kayu ada kejaringan juga semoga cepat terselesaikan pembangunan rumah untuk keluarga Dedek Julifa selamat menikmati Alhamdulillah ini banyak warga antusias sekali untuk membantu membersihkan kediaman Dedek Juliva ada yang bongkar, ada yang nyapuk semua bekerja sama untuk informasi lagi yang kemarin belum melihat video saya sebelumnya bahwa kediaman ini dihuni 8 orang karena dengan kondisi yang memprihatinkan Alhamdulillah banyak orang-orang yang menyayangi dan memberikan sedikit rezekinya untuk berbagi untuk melaksanakan bedah rumah semoga untuk para donatur diberi kesehatan selalu dilancarkan resekinya amin amin ya roh pal alamin terima kasih juga untuk keluarga sekitar dan kader-kader desa ya yang mau menyisihkan waktunya untuk membantu bersih-bersih dan pembangunan kediaman Dedek Juliva semoga sampai akhir nanti sampai jadi rumahnya selalu diberi kesehatan dan semangat semangat selalu ya dan juga diberi kelancaran amin amin ya roh pal alamin ini proses pengurukan ya teman-teman ini sebelumnya adalah empat jemurannya keluarga Dedek Juliva saya belum tahu lagi ke depannya ya teman-teman untuk sementara Dedek Juliva berada di rumah sakit Margono ya teman-teman untuk perawatan dan untuk pemulihan mari kita sama-sama berdoa semoga Juliva lebih baik lagi kondisinya ya terima kasih teman-teman jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh